Kali ini lagi di Bandung, memberanikan diri untuk jalan ke Lembang Sengaja pilih hotel yang sudah setengah jalan ke arah Lembang Kenapa sih pake scary ke Lembang? Karena gak tahan macetnya Alasannya mungkin bagi sebagian orang lebay kali ya Tapi tidak bagi kami Kalau masih ada tempat lain yang gak macet Kami akan pilih ke tempat wisata lain yang gak macet menuju ke sananya Meskipun tempat tersebut tidak se-viral Lembang atau Puncak Yang selalu tiap minggu muacet semacet-macetnya Tapi tetap dicinta dan dijalani walau setapak demi setapak Namanya juga usaha ya kan? Gak salah sih, acung jempol banget buat pejuang yang seperti ini nih Ini seperti tadi yang sudah disebut di awal Kami pilih hotel di daerah Setiabudi So tinggal melanjutkan ke arah atas tidak terlalu jauh Dibanding ambil hotel di tengah kota Bandung Kami sengaja berangkat pagi-pagi sekali Dengan harapan besar tidak bertemu macet nantinya Eh, ternyata baru sadar Sedari tadi, Alhamdulillah lancar ini Yeay, semoga sepanjang perjalanan lancar seperti ini Tujuan kami adalah Farmhouse Susu Lembang Bismillah Lanjut, Mang Kelihatannya kepadatan pengunjung ke arah Lembang Akhir-akhir ini tidak sepadat tahun-tahun sebelumnya Dulu meskipun jalan sudah dari pagi-pagi banget Tetap jalanan tidak selancar ini Sepertinya ini juga buntut dari dampak pandemi yang lalu Yah, selalu ada sisi baiknya untuk setiap peristiwa Oh ya, ngomong-ngomong tentang dampak pandemi COVID-19 Yang paling kita rasakan pertama kali adalah dampak negatifnya Khususnya di kehidupan masyarakat secara langsung Hantaman besar yang paling dirasa adalah meningkatnya jumlah pengangguran Dan tingkat kemiskinan saat pandemi melanda Eh, maaf nih Ngobrolannya di interrupt sebentar Di depan ini sebelah kanan adalah Hotel Gaia Itu tuh Hotel Aesthetic yang ada waterfall di kolam renangnya dengan view jungle Hihihi, pengen staycation di situ? Amin, semoga bisa Oke-oke, sekarang kita balik ke obrolan yang tadi ya Akan tetapi, kita juga harus selalu yakin Bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan dan ujian Kecuali ada kemudahan dan kelapangan di dalamnya Setiap peristiwa himpitan yang kita alami Pastilah akan ada jalan keluar yang diberikan Allah buat kita semua Oleh sebab itu, selain dampak negatif yang dirasa Akibat adanya pandemi COVID-19 lalu Allah juga memberikan banyak sekali dampak positifnya bagi kehidupan kita Baik secara langsung maupun tidak langsung Salah satu yang patut kita syukuri adalah saat pandemi melanda Transformasi digital malah berkembang masif dalam sekejap Mengubah sistem dan tatanan bisnis yang lebih baru dan canggih Dengan adanya berbagai inovasi dan kreativitas baru Sebagai contoh hadirnya berbagai jenis e-commerce Dan juga layanan financial technology atau fintech Yang semakin marak di kalangan masyarakat Saya pribadi sangat merasakan dampak positif ini Sebagai bentuk kemudahan dalam kehidupan sehari-hari Sebagai wanita khususnya emak-emak Dulu, mau belanja untuk keperluan dapur saja Harus bisa meluangkan waktu khusus untuk pergi ke pasar Naik kendaraan, berkeliling di pasar Pilih sana, pilih sini Sayur atau lauk yang akan dimasak Tapi sekarang begitu mudahnya Untuk menghadirkan hidangan di atas meja Cukup jari-jari yang sibuk Tik-tak-tik-tuk Pilih apa yang akan dibeli Dalam hitungan menit bisa check out Bayar dan Tada! Barang langsung hadir di depan pintu Tanpa kita harus capek keluar rumah Tapi tentunya semua ini Ada nilai plus minusnya ya Tergantung pribadi masing-masing Dan sesuai kebutuhan masing-masing Nah, dampak positif Di sisi berkehidupan sosial yang kita rasakan Dengan adanya pandemi Di antaranya adalah Kita jadi selalu aware Buat bersih-bersih Setelah keluar rumah Cuci tangan rutin Menjaga adab bersin Kalau batuk monggo Pakai masker ya guys Dan yang paling amaze itu adalah Kita jadi lebih peka dan peduli Untuk saling berjibaku Membantu sesama Yang membutuhkan pertolongan Itu tadi beberapa hikmah dari pandemi Yang kita rasakan langsung Dan yang pasti Apapun dampak negatif dan positif Yang telah kita lalui dan rasakan Semoga semua lini yang mengalami kemunduran Bisa segera pulih Dan bertumbuh sehat kembali Serta lini yang mengalami kemajuan masif Bisa memberikan manfaat berkepanjangan Dan meningkatkan kualitas hidup kita semua Amin Oh ya, balik ke topik awal tadi ya Tentang perjalanan menuju lembang Kalau jalanan lancar seperti ini Kewaspadaan kudu lebih ditingkatkan ya Karena memang kontur jalan ke lembang ini Berkelok-kelok Dan menanjak kadang sisi jalan adalah semacam jurang Atau apa ya namanya Harap dimaklumi ya Berhubung saya ini bukan ahlinya perjalanan raya Hihihi Di sisi kiri terkadang dikuasai oleh pesepeda atau pemotor Terkadang di sisi jalan yang berlawanan Pas kelokan jalan berpapasan dengan bagong alias tergede Hihihi Aduh, ini maaf ya Kaca mobil kami kotor Banyak debu yang menempel Jadinya, sutan videonya tidak bersih dan tajam Untuk yang hobi kulineran Sepanjang jalan ini banyak resto khas Masakan Sunda Atau bagi yang membutuhkan tempat beristirahat Bisa mampir sejenak menikmati hidangan hangat Untuk melepas lelah selama menyetir dalam perjalanan Kami memang sudah lama sekali tidak jalan-jalan ke lembang Terakhir ke sini sekitar akhir tahun 2017 lalu Nah, sejak itu belum pernah lihat Jalanan sepanjang ke lembang ini sepadat apa Apalagi pas weekend ya Atau boleh jadi kaminya yang salah Ya, karena tidak update perkembangan Apa memang sekarang selancar ini ya Kalau menuju ke lembang Boleh dong komennya ya kakak Eh, tidak berasa ya Sambil ngobrol dari tadi Tiba-tiba sudah sampai saja nih ke farmhouse susu lembangnya Itu di depan sebelah kanan adalah gerbang farmhouse susu lembangnya Akhirnya nyampe juga dengan lancar ke sini Alhamdulillah Eh, tapi ini ternyata masih tutup Waduh, kaminya ternyata datang ke pagian Gak sadar kalau ternyata sekarang belum jam 8 pagi Mungkin karena jalanan tadi lancar jaya ya Jadinya nyampe lembang masih ke pagian Ya, kalau gitu Daripada kelamaan nunggu farmnya buka Akhirnya kami putuskan untuk menyusul rombongan teman-teman Yang sudah berangkat lebih awal tadi Menuju ke lapangan golf potak lembang Katanya lapangan ini terkenal loh di lembang Hayu, cus meluncur ke sana yuk Mau kepoin lapangan golfnya sekalian nih Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati